Intro Halo pemirsa selamat malam apa kabar anda Kembali saya Donny De Geyser menyapa anda Dalam program special dialogue Dan tema kita kali ini adalah Revitalisasi nilai-nilai kebangsaan Selama 30 bulan ke depan Kami akan mengajak anda untuk mendiskusikan Terkait mengenai bidang intelijen Dan juga nilai-nilai kebangsaan Dan pemirsa langsung saja kita mulai Special dialogue Ya pemirsa nilai-nilai kebangsaan Dewasa ini memang terasa Agaknya semakin luntur Oleh karena itu pemantapan nilai-nilai kebangsaan Harus menjadi sebuah kebutuhan Bagi bangsa Indonesia Untuk membangun karakter bangsa Lalu bagaimana peran intelijen Dalam revitalisasi nilai-nilai kebangsaan ini Kita akan segera membahasnya Telah hadir bersama saya Pengamat intelijen Dan juga pengamat pertahanan Pertahanan yaitu Ibu Dr. Susan Nintias Nevo Handayani Kertopati Selamat malam Ibu Susan apa kabar? Apa kabar? Sehat? Mas Donny Alhamdulillah Alhamdulillah Negara kita aman gak sekarang Insya Allah Aman Saya kalau ketemu Ibu ini soal intelijen yang penting Tapi sebelum lebih jauh soal intelijen Ibu Ini kan kalau kita bicara tentang kebangsaan Ada yang mengatakan bahwa Mulai dekadensi kebangsaan Ada nilai-nilai kebangsaan yang semakin luntur Dari kacamata intelijen Anda melihatnya seperti apa? Begini ya Lunturnya nilai-nilai kebangsaan itu Kan bisa kita deteksi Dari bagaimana generasi penerus kita Kemudian menghargai Para pahlawannya dan lain sebagainya Mengetahui bahwa negara kita memang harus penting dijaga Sebagai satu negara kesatuan Itu saya rasa memang belakangan ini Banyak sekali mengalami Kemunduran Saya rasa mengenai Bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu dapat dipertahankan Agar berangkat dari kaum mudanya Dan seluruhnya Seluruh anggota masyarakat Dari segala macam sektor Itu berangkat dari keluarga Karena memang pendidikan awal adalah dari keluarga Pilar utama ya Pilar utama Jadi lalu kemudian Di sekolah Ya meskipun sekarang ini kan Banyak sekali orang yang merasa Bergensi Masukkan anak putra-putrinya di sekolah yang berbahasa Standar internasional Asing ya Standar internasional Caciscus berbahasa Inggris Tetapi ada yang sedikit dilupakan Bahwa Nilai-nilai kebangsaan itu Justru sebagai pilar bangsa ini Begitu sangat penting Dan agak sedikit terlupakan Dan itu saya rasa memang mungkin Harus terus menjadi suatu hal yang digali Dan merupakan hal yang diutamakan Di dalam setiap relung-relung kehidupan masyarakat Di dalam pengembangan edukasi Dimana semua itu tidak bisa kita lihat Hanya peran Departemen Pendidikan saja Tetapi itu harus holistik Terintegrasi Seluruh Departemen harus mengedepankan Dintas sektoral Dintas sektoral Artinya Bu Susan Kalau kita bicara tentang bagaimana Merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan Itu kan dimulai Paling dekat dari rumah tangga Ini bukan cuma urusan pemerintah dong Atau kementerian Atau sektor-sektor yang terkait Ini urusan rumah tangga loh Bagaimana sebenarnya Seorang kepala rumah tangga Atau anggota keluarga itu Bisa memaknai bahwa Kita perlu loh Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan Dalam hal kecil saja Seperti itu kan Ya betul Ya contohnya saja begini Kebetulan orang tua saya TNI Dulu ketika saya kecil Tapi itu kan zaman saya kecil ya Sekarang kita saja sudah umur berapa Itu masih sering mendengar Bagaimana dulu bapak itu berjuang Di hutan Melawan penjajah Ada nilai-nilai yang diwariskan Tapi sekarang ini kan kita tidak Yang diwariskan sekarang kayak pop gitu ya Kita kan orang-orang tua Yang sekarang ini kan Usianya juga masih relatif Masih muda ya Mereka tidak mengalami Masa-masa Peralihan Revolusi Dan lain sebagainya Seperti yang saya alami Cerita dari orang tua saya Medan perjuangannya berbeda Medan perjuangannya berbeda Tetapi Disitu kan tetap saja Harus memiliki Suatu bentukan-bentukan baru Dimana itu tetap mempertahankan Bagaimana unsur edukasi Nilai-nilai kebangsaan Sehingga anak-anak itu Ketika besar mereka tetap bangga Menjadi anak Indonesia Menjadi bangsa Indonesia Betul ini soal bangga menjadi Indonesia Hal kecil saja Bu Susan Waktu kecil kita sering Dilibatkan dalam upacara bendera Bagaimana ketika Mengikuti upacara bendera Sikap sempurna Bendera merah putih naik Atau kita sedang tidak Di luar Atau di luar lapangan upacara Tapi ketika bendera naik Kita berdiri sikap sempurna Nah hal-hal kecil itu Sebenarnya kan bisa diterapkan Dari keluarga Kalau istilah NKRI harga mati Itu dulu sangat mengemuka Sekarang kok sepertinya Cuma menjadi slogan Yang kita dapatkan di literatur Yang ada di perpustakaan Di sejarah Sejarah Saya kuatir nih Bu Susan Lama-lama nanti Generasi anak cucu saya Ini sudah bukan Isu yang seksi lagi Untuk dibahas Bahkan mungkin Suatu hal yang Apa Kalau orang Jawa bilang Itu gilani Jadi ngapain sih Ikut mata kuliah Mata pelajaran itu Gilani gitu kan Gila menarik Nah itu sangat berbahaya Seharusnya juga Kita ingat di zaman Periode yang lalu Itu kan diperkenalkan Sisankam rata Sistem pertahanan Keamanan rakyat semesta Itu kita rasa tuh Dulu Jika mendengar hal itu Aduh jadul Tapi sebenarnya Kalau kita kembalikan Sekarang ini Itu penting Karena dengan Masih relevan gak? Relevan sekali Kalau untuk menjaga Keutuhan bangsa Sangat relevan Mungkin kemasannya saja Kemasannya saja Lebih kekinian Dan dapat diterima Acceptable Apalagi bagi kaum mudanya Dan itu harus Dikembangkan secara holistik Sehingga bisa Bisa diperankan Dalam bentuk apapun Sehingga Rasa Memiliki negara Mencintai negara Itu menjadi suatu Hal yang Harus ya Keniscahayaan Nah khususnya Ini menariknya begini Ketika nilai-nilai Kebangsaan kita Semakin luntur Dan itu bermula Dari keluarga Artinya kan Daya tahan Kebangsaan kita Semakin lemah Ibaratnya virus Mudah masuk kan Nah kalau budaya-budaya Asing itu Mudah dengan masuk Sementara Daya tahan Kebangsaan kita Sangat lemah Harusnya Interjen kita Semakin kuat dong Di sini Bagaimana Koneksinya nih Untuk menjadi Apa ya Semacam Jaring pengaman Kita kan begini Sekarang Kenapa Budaya asing Mudah sekali masuk Karena Kita lihat sendiri ya Apa Sistem Informasi Juga semakin Teknologinya Semakin canggih Media sosial Dan lain sebagainya Itulah Makanya Penting sekali Cyber war Yang seperti ini Harus Ditanggapi secara serius Dan ditangani secara Serius Dan integrated Utamanya oleh Lembaga intelijen kita Karena memang Hal ini kan Masuknya Katakanlah itu Virus ya Seperti waktu itu Kita hebohkan Mengenai ISIS Dan lain sebagainya Virus-virus terorisme Melalui jalanan internet Lalu Lalu kemudian juga Banyak sekali Situs porno Dan lain sebagainya Dimana pada akhirnya Itu mengurangi Kepekaan Putra-putri kita Untuk lebih Mengutamakan Hal-hal yang Sebenarnya Yang sebenarnya Itu penting Untuk Menjadikan mereka Anak Indonesia Yang selain cerdas Tapi juga Bangga Bahwa mereka itu Adalah anak Indonesia Mereka akan Melihat Kesehariannya itu Ya Kita bisa lihat Di warnet-warnet Dan lain sebagainya Dan kita Kalau kemana-mana Mereka sudah menjadi Autis Sudah menjadi Di dalam satu keluarga saja Ayahnya megang gadget Ibunya Dan Anak-anak juga Putra-putrinya Itu di rumah Itu di rumah Nanti giliran Makan malam tiba Di BBM Pink-pink Makan sudah siap Gumpul Ngambil bawa Gadget juga Itu kenyataan yang terjadi sekarang Jadi memang Di sini memang Peranan Lembaga intelijen itu Harus mumpuni Di dalam bagaimana Memfilter itu semua Sehingga jangan sampai Itu menjadi suatu hal yang masif Dan membahayakan Ketahanan Serta pertahanan negara Artinya Perang gaya baru sekarang ini Bukan perang konfesional lagi Yang mengirimkan pasukan bersenjata Ini pasukan sudah bisa masuk Lewat akses internet Sampai ke ruang keluarga kita Mampukah intelijen sampai masuk Seperti itu? Kalau ke ruang-ruang Ruang privat kita Home private kita sih Saya rasa mungkin Itu ada ruang pribadi yang Sulit disentuh Yang ditanggap keluarga ya? Ya Tapi paling tidak Ada filter Filter yang secara masif Itu dikembangkan Sehingga Apa? Peran dari kemajuan teknologi IT ini Juga dapat Kita saring ya Sehingga tidak semua Yang negatif itu Masuk Diterima langsung Ke kita Ini kementerian kominfo ya? Kominfo Dan juga ada satu hal lagi Ini kan sekarang kan Bagaimana TV-TV itu Berperan aktif ya Memberikan sungguhan konten-kontennya Yang Setidaknya itu juga akan berpengaruh Bagi pemirsa Mari kita melihat film Korea Film Jepang Dengan cerita romantisnya Kita kan terisak-isak menangis Menonton film Tapi Kita terkesiap Di belakangnya Pemandangan Korea yang indah Di situ sekaligus menawarkan Nilai-nilai pariwisata Yang kira-kira Bisa mengundang Wisatawan Datang ke Korea Ya itu kan Dalam ilmu komunikasi Subliminal message ini Nah itu ya Tidak langsung orang jadi Terbang ke Korea Ya itu antara lain Kalau tadi Mas Doni mengatakan Bahwa sekarang itu Lebih kepada cyber war Ada lagi yang lebih penting Apa itu? Proxy war Proxy war itu Saya rasa mungkin Harus juga menjadi Suatu Hal yang diwaspadai Secara nisaya Karena ini kan Menggunakan Pihak ketiga Untuk menguasai Sumber daya alam kita Khususan ini menarik Soal proxy war Tapi kita akan diskusikan Di segment berikutnya ya Kita break dulu Baik pemirsa Spesial dialog Terkait dengan Revitalisasi nilai-nilai kebangsaan Akan segera kembali Sesaat lagi